Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang akan mencoba untuk mengetahui menu-menu apa saja di Smart Universitas Wiraraja dimana teman-teman mahasiswa nanti bisa mengetahui semuanya yang menyangkut tentang mahasiswa mulai dari nilai hingga pada tagihan pembayaran silahkan teman-teman buka browsernya lalu ketik Smart Unija seperti ini cukup langsung searching dan disini di pilihan paling atas sudah terlihat Smart Unija langsung kita klik disini nah teman-teman silahkan masukkan username username ini biasanya adalah NPM mahasiswa kita masukkan saya beri contoh di salah satu mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Angkatan 7.19 ya next nah untuk kata Sandi biasanya untuk mahasiswa baru ini sama dengan NPM nya ataupun kalau mau dirubah itu bisa dan jika ada teman-teman yang lupa user yang lupa kata Sandinya maaf yang lupa kata Sandinya itu bisa menghubungi bagian BAK ya kita masukkan dulu password yang baru nah untuk pilihan di bar yang ketiga kita pilih sebagai mahasiswa ya kita langsung klik gabung nah untuk HP jika kita menggunakan smartphone tampilannya akan keluar seperti ini ya kita langsung klik di bagian garis 3 di sebelah pojok kiri atas nah teman-teman kadang biasanya itu ada yang langsung klik BAK.universitaswira.com ini ini sebenarnya jangan langsung klik disini tapi di bagian garis 3 pojok kanan kiri ya nah disini sudah terlihat NPM atas nama mahasiswanya itu siapa dan disini sudah ada menu home biodata, akademik, keuangan, dan pemiluang di home ini kita kembali di tampilan awal sedangkan di biodata nah ini akan terlihat identitas mahasiswa mulai dari NPM nama, prodi, fakultas, angkatan persemester total SKS, IPK, dan biodata pupuk lainnya ya mulai dari tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, orang tua dan dosen wali oke disini juga sudah ada informasi terkait smartulija ini teman-teman bisa menghubungi hotline BAK di nomor whatsapp oke nah menu selanjutnya ada menu akademik di akademik ini ada info akademik mulai dari nilai, transkrip, jadwal kuliah, jadwal ujian persentase kuliah oke kita lihat di nilai klik nilai kita pilih tahun akademiknya misalnya kita pilih di 2019-2020 dan jil langsung kita searching nah disini sudah ada kode mata kuliahnya nama MK SKS kelas nilai dan nilai hurufnya ya sudah sudah jelas kita bisa melihatnya disini nilai untuk per tahun akademik kita kembali lagi ke menu akademik selanjutnya kita melihat di menu transkrip nah untuk transkrip teman-teman disini bisa melihat keseluruhan dari awal mata kuliah yang pernah ditempuh baik itu mata kuliah baru ataupun mata kuliah yang diulang semuanya rekapitulasinya ada di menu ini ya ada di menu transkrip nilai sementara teman-teman bisa melihatnya disini dan juga bisa mencetak transkripnya melalui laman ini oke menu selanjutnya yaitu ada jadwal kuliah di jadwal kuliah untuk mahasiswa pasca sarjana ini akan tertera jadwal kuliah secara reguler oke untuk selanjutnya di menu akademik kita langsung ke jadwal ujian nah di jadwal ujian ini biasanya untuk ujian akhir semester baik itu UTS ataupun UAS ini akan bisa dilihat disini dan langsung bisa dicetak jadwal UTS ataupun jadwal UASnya ya nah selanjutnya untuk persentase kuliah ini fungsinya adalah untuk mengetahui tingkat kehadiran mahasiswa tingkat kehadiran mahasiswa ini akan mempengaruhi terhadap bisa atau tidaknya mahasiswa tersebut itu mengikuti ujian akhir semester nah menu selanjutnya ini ada menu keuangan disini ada tagihan history bayar dan juga bayar untuk tagihan kita coba lihat disini nah di tagihan ini kita akan melihat status kelunasan pembayaran mahasiswa dan juga informasi tagihan mahasiswa untuk mempermudah mahasiswa bisa teman-teman melakukan cetak tagihan dan download pdf-nya untuk tagihan mahasiswa kita bisa melihat mutasi mulai dari kita membayar tanggal berapa sejumlah berapa kita bisa melihatnya disitu nah disini contohnya misalnya untuk hair registrasi kelompok dana pendidikan di semester 1 dengan tagihan 250 ribu dan sudah dibayar sebesar 250 ribu berarti sisa tagihan untuk jenis tagihan hair registrasi di semester 1 ini adalah 0 artinya sudah dilunasi oke nah teman-teman bisa melihatnya disini nah ini untuk skripsi atau KTI di semester 4 adalah 4 juta sudah dilunasi sebesar 4 juta jadi tagihannya sudah 0 nah kita lihat di poin 12 di BPP kelompok dana pendidikan untuk semester 4 sebesar 5.500.000 sedangkan yang dibayar adalah 2.750.000 sehingga sisa tagihan untuk kelompok dana pendidikan yaitu 2.750.000 dan total keseluruhan ada di baris paling bawah yang sudah di blok warna hitam ini yaitu 2.750.000 sehingga teman-teman bisa mengetahui sisa tagihan pembayaran dari awal hingga semester yang ditempuh sekarang oke sudah mengetahui berapa informasi tagihan mahasiswa kita langsung pada keuangan untuk proses pembayaran sebelum melakukan proses pembayaran kita bisa melihat histori pembayaran kita dulu ya informasi histori bayar mahasiswa nah ini yang saya maksud adalah ini adalah detail dari pembayaran mahasiswa mulai dari waktunya lalu ini teller bank jatim karena dulu Universitas Wira Raja masih menggunakan bank jatim sebagai partnernya maka histori pembayaran masih tetap terekam dari awal mahasiswa itu masuk sebagai mahasiswa baru hingga sekarang pada saat menjelang kelulusan oke kita sudah mengetahui disini operatornya sudah jelas jadi tagihannya nominalnya aksinya oke setelah kita tahu informasi histori bayar mahasiswa kita lanjut lagi ke keuangan di menu yang terakhir yaitu di menu bayar nah ini adalah menu paling penting kenapa karena pada saat kita akan melakukan pembayaran kita harus melalui laman ini pada menu keuangan di sub menu rencana pembayaran nah untuk menu di rencana pembayaran ini ini ada order pembayaran jadi metodenya yang digunakan itu mirip dengan pada saat kita akan melakukan check out pembelian atau menggunakan pembayaran secara embanking dan lain-lain nah untuk order pembayaran kita bisa klik dulu disini di order pembayaran nah disini ada jenis tagihan sebesar 2.750.000 ini atas nama Pak Malianto ya jenis tagihannya adalah 2.750.000 oke apabila teman-teman mahasiswa itu tidak akan melunasi tapi misalnya teman-teman mahasiswa itu akan melakukan pembayaran 750.000 misalnya teman-teman silahkan mengubahnya disini nah ubah langsung ke angka 750 ya tanpa menggunakan titik oke nah disini akan muncul total bayar dibawah ini akan muncul total bayar 750 berarti tagihan yang awalnya 2.750.000 sedangkan mahasiswa akan melakukan pembayaran 750 silahkan klik order smart unijal sales order pembayaran berhasil klik oke kita tunggu sampai muncul nah seperti ini rincian pembayaran di paling atas ya biasanya ini muncul di paling atas di nomor 1 ini sudah ada waktu permintaan hari ini yaitu tanggal 9 bulan agustus 2021 pada jam 14.50 ini juga muncul waktu kadal luarsanya nominalnya berapa yang kita akan dilakukan pembayaran itu lalu ini statusnya juga terlihat ya belum bayar karena kita masih belum melakukan pembayaran nah untuk mengetahui nomor briefanya kita klik di invoice nah setelah kita mengetahui nomor briefa seperti yang tertera pada layar ini ini sudah ada nomor briefa dengan permintaan pembayaran senilai sekian ini detail informasinya ini jumlahnya dan ini metode pembayaran yang bisa dilakukan bisa lanjut print untuk print out atau kita cukup screenshot saja dan tunjukkan nomor briefa ini kepada teller bank atau jika teman-teman mahasiswa tidak sempat melakukan pembayaran ke bank secara langsung teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui jasa pembayaran yang lainnya semuanya bisa asalkan kita memberikan nomor briefanya itu ya oke kita sudah mengetahui kita kembali nah disini apabila teman-teman sudah melakukan pembayaran disini statusnya akan menjadi terbayar seperti dibawah ini yang warna biru itu terbayar dan usahakan teman-teman membayar pada waktu yang sudah ditentukan artinya teman-teman tidak boleh melewati batas waktu kadar luarsanya seperti itu ya teman-teman dan jika teman-teman salah klik atau salah memencet nominal misalnya nominalnya tidak mau membayar 750 tapi mau membayar 1 juta teman-teman bisa melakukan klik pembatalan order dengan cara klik batal anda yakin membatalkan orderan senilai sekian klik ya oke teman-teman misalnya sudah melakukan pembatalan pembayaran seperti yang tertulis di status dibatalkan artinya teman-teman itu pernah mengklik pembatalan pembayaran karena ada kesalahan pada saat order kenapa harus dibatalkan terlebih dahulu kenapa tidak langsung order dengan orderan yang baru karena ini akan mempengaruhi orderan yang baru itu jadi harus dibatalkan dulu baru bisa dilakukan orderan yang baru itu kita harus membatalkan orderan yang sudah kita lakukan untuk bisa melakukan order ulang seperti itu oke seperti itu nah untuk di pemilwa ini ini biasanya digunakan untuk setiap mahasiswa aktif yang diberikan diberikan hak pilih dalam memilih dalam pemilwa jadi ini biasanya digunakan untuk e-voting hybrid pemilwa seperti yang kemarin di tahun 2021 tapi ini tentatif ya kalau ini misalnya dilakukan secara luring bisa saja di menu pada smart unija ini sudah tidak ada menu pemilwa lagi jadi seperti itu dulu penjelasan terkait smart unija jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh